Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatmu semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Ini ada informasi yang Menghiburkan kita semua Kawannya Ini saya coba ambil dari salah satu media online Yaitu Dari media online Demokrasi News dengan judul Ya viral dijual ke asing Pulau Foto Kepri Kini dipatok bendera Tulisan Cina Nah ini dia Pulau Kelong Pulau Foto Nah ini ada nih Nah Pulau Foto di kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintang Kepulauan Riau atau Kepri Beberapa waktu sempat viral Dijual ke asing Kini pula tersebut kembali viral Karena terdapat bendera Dan patok bertulisan Cina Di pulau tersebut Dari video yang diterima Detik Sumut Menunjukkan tanah di pulau Foto Dipasang patok beton Yang di tengahnya Dipasang besi dengan tulisan Bahasa Cina Nah ini ya Selain itu pada video lainnya Terdapat bendera berwarna kuning merah Juga terdapat tulisan Cina Dengan adanya patok Dan bendera bertuliskan Banyak masyarakat yang menduga Pulau tersebut telah dijual ke pihak asing Informasi itu berkembang di tengah Masyarakat Bintang Kepala BPN Bintang Benny Rianto Dikonfirmasi terkait Kepemilikan lahan Di pulau Foto Mengatakan Bahwa kepemilikan tanah Di pulau tersebut Dimiliki oleh dua perusahaan Dan masyarakat sekitar Ia menyebutkan Hingga saat ini Belum ada pengajuan Peralihan lahan Dua perusahaan PT. Hansa Megapurkasa Atau HMP Dan PT. Mempadi Manggala Jaya Atau MMJ Maupun masyarakat sekitar Sampai saat ini Belum ada pengajuan Perubahan atau peralihan Status tanahnya Masih dimiliki Dua perusahaan Dan masyarakat setempat Kata Benny Jumat 5 Mei 2023 Disinggung terkait Pemasangan patok dan bendera Bertuliskan bahasa Cina Benny mengaku Kurang mengetahui hal tersebut Ia mengatakan Bahwa jika ada peralian Kepemilikan tanah Di pulau tersebut Maka pihaknya Pasti mengetahui hal tersebut Kalau patok beton Berbahasa Cina Saya tidak tahu pastinya Tapi informasi Beredar sudah dapat Tapi akan kami Telus suri Jadi langkah kita Nanti terlebih dahulu Mengumpulkan data Dulu terkait Isu di lapangan Ujarnya Nah ini dia patoknya Nah ini dia patoknya kawan ya Ini patok baru Kayak ini Kayak baru ini ya Terpisah ke polis bintan AKBP Riki Isuwe Mengatakan Pihaknya tengah Mendalami Informasi penjualan Pulau Poto Ke pihak asing Polisi juga Polisi juga saat ini Tengah berkoordinasi Dengan instansi terkait Untuk mengecek Kebenaran penjualan Pulau Poto Untuk Impot tersebut Masih kami Dalami dan Lakukan penyelidikan Tentunya Kami juga Akan komunikasi Dengan instansi terkait Termasuk Dengan perangkat Daerah setempat Kata Riki Riki menyebutkan Pihaknya akan Menindaklanjuti Setiap informasi Masyarakat Yang diterima Pihaknya Hal itu Untuk Mengantisipasi Informasi Yang salah Di tengah Masyarakat Info Apa pengen Diperoleh Dan masyarakat Tentu Harusnya Ditindaklanjuti Dan dicek Kebenarannya Agar Tidak ada Informasi Yang salah Ujarnya Nah Demikian Kawan Informasi Yang terkait Isu Ini kita Sebagai orang Indonesia Harus marah Melihat begini Kalau saya melihatnya Ini adalah Kelemahan Kita Artinya Fakta Pertahanan Dan keamanan Negeri ini Sangat Sangat Lemah Jika Betul-betul Itu patok Dibuat Oleh Warga Negara Asing Inilah Informasi Informasi Seperti ini Kenapa Harus Dari Masyarakat Artinya Apa Kerja Kita Semua Ini Ini Kalau tidak Ada Masyarakat Yang Yang Piralkan Tidak Ada yang Tahu Ini Betul-betul Harus Dicek Jangan Sampai Ada Pengkhianat Pengkhianat Di negeri Menjual Pulau kita Harus Betul-betul Dijaga Ini Tentara Ini Tidak Boleh Diam Ini Tentara Karena Duktrin Tentara Sudah Jelas Jangan Biarkan Sejengkal Pun Tanah Air Kita Diambil Asing Ini Harus Dicek Betul Makanya Kalau ada Hal-hal yang Begini Dilibatkan Semuanya Selain Polri Yang Mengecek Juga Dilibatkan Tentara Ditunusuri Siapa Yang Masyarakat Itu Kedapa Kedapa Berbahasa Cina Apakah Betul Sudah Dijual Kasih Kalau Ada Yang Mengatakan Sudah Dijual Kasih Cari Orang Ini Pengkhianat Inilah Yang Saya Bila Terlalu Lemah Kita Ini Sebagai Bangsa Yang Besar Yang Ada Sadin Ribut Karena Beda Pilihan Capres Capres Negeri Yang Ada Sadin Mengejek Antara Kadrun Cebong Kampret Semua Tapi Di Pulau Pulau Terluar Kita Ini Terus Dimainkan Orang Orang Rum Selesai Lagian Di Papua Inilah Fakta Bahwa Pertahanan Dan Keamanan Kita Ini Saya Kekatkan Sudah Lumah Jika Betul Betul Pulau Itu Mau Dijual Siapapun Di Negeri Ini Yang Berniat Memunjual Pulau Ke Negeri Asing Ke Warga Negeri Asing Pengkhianat Kalau Bisa Itu Jangan Ada Warga Negeri Asing Atau Bangsa Asing Diberikan Leluasa Untuk Berinvestasi Di Negeri Ini Sampai Puluhan Tahun Kapitalis Kapitalis Rakus Menguasai Tanah Sampai Puluhan Ribu Hektare Menguasai Tanah Negara Sampai Puluhan Ribu Hektare Ada Ratusan Ribu Hektare Ada Jutaan Hektare Itu Kalimantan Sana Dikusai oleh Segelintir Orang Tetapi Rakyat Indonesia Saja Masih Banyak Yang Tidak Punya Tempat Tinggal Karena Tidak Punya Lahan Untuk Membangun Rumah Di Mana Ke Keadilan Sosial Bagi Selur Rakyat Indonesia Kami bisa Dicek Semua Tanah Di Negeri Ini Masa Ada Yang Bisa Kuasai Tanah Ini Sampai Puluhan Ribu Hektare Sampai Ratusan Ribu Hektare Sedangkan Sedangkan Banyak Rakyat Indonesia Tidak Memiliki Tanah Untuk Hanya Sekedar Membangun Rumah Betul Betul Keadilan Belum Terwujud Di Negeri Ini Kawan Maka Itu Kita Terus Berjuang Salam Perubahan Terus 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 Terus